Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 Dimanapun kalian berada Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali Dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online Kalian belajar di rumah menyimak materi pelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru dari sekolah Baiklah anak-anak siswa kelas 3 yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengerjakan bersama-sama Soal evaluasi 1 atau soal evaluasi subtema 1 ya Di tema 4 ya Tema kewajiban dan hakku Oke soal evaluasi subtema 1 Tentang kewajiban dan hakku di rumah Mari kita bahas bersama-sama Jangan lupa berdoa sebelum memulai Oke kita mulai dari soal PPKN terlebih dahulu Soal nomor 1 Hak anak di rumah adalah titik-titik apakah A mendapatkan kasih sayang B membersihkan halaman rumah C merapikan kamar tidur Oke kita Kita pahami terlebih dahulu bahwa hak adalah sesuatu yang sudah sewajarnya atau sudah semestinya kita dapatkan ya Jadi kalau di rumah kita akan mendapatkan kasih sayang ya Jawabannya adalah yang A Kalau jawaban yang B membersihkan halaman rumah dan merapikan kamar tidur ya untuk jawaban B dan C Ini merupakan kewajiban anak di rumah ya Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita laksanakan Atau sesuatu yang harus kita tunaikan Nah ini ya Oke Saya kira sudah paham untuk nomor 1 kita lanjut ke soal nomor 2 Kewajiban anak di rumah adalah titik-titik Ya kewajiban tadi adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya atau kita laksanakan Nah di rumah adalah titik-titik Apakah A mendapatkan pakaian B mendapatkan makan dan minum C membersihkan rumah Oke Jawabannya tentu yang C ya Membersihkan rumah Ini merupakan kewajiban kita ya Membersihkan rumah termasuk membantu Meringankan pekerjaan orang tua di rumah Semampu kita ya Kalau yang jawaban A dan B mendapatkan pakaian dan mendapatkan makan dan minum Adalah merupakan hak bagi seorang anak di rumah ya Oke lanjut ke soal nomor 3 Hak dan kewajiban harus titik-titik Apakah A seimbang B berlawanan C diabaikan Jawaban yang tepat adalah Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang ya Kita tidak boleh menuntut hak terus ya Tanpa melaksanakan kewajiban kita ya Sebaliknya Kita Akan terasa kurang lengkap ya Apabila kita sudah melaksanakan kewajiban Tetapi hak kita Tidak dipenuhi Yang memenuhi hak kita Kalau di rumah ya berarti orang tua kita ya Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang Oke sekarang yang nomor 4 Kewajiban anak terhadap orang tua di rumah adalah Titik-titik Apakah A mendapatkan kasih sayang orang tua B mendoakan orang tua C meminta baju baru Kewajiban sekali lagi adalah sesuatu yang harus kita laksanakan Jadi jawabannya adalah yang B mendoakan orang tua Mendoakan orang tua merupakan wujud berbakti ya Wujud kita berbakti Menghormati dan menyayangi orang tua Sekaligus menyayangi orang tua ya Kalau yang A mendapatkan kasih sayang orang tua Itu bukan kewajiban anak Tetapi hak anak ya Yang harus dipenuhi oleh orang tua Oke lanjut ke soal nomor 5 Mengapa hak dan kewajiban harus seimbang Mengapa ya Agar kehidupan berjalan dengan baik dan lancar Agar tidak timpang Contohnya apabila kita menuntut hak terus di rumah Kita minta uang jajan kepada orang tua Kita minta dibelikan baju baru pada orang tua Yang merupakan hak kita Tapi kalau kita tidak mau melaksanakan kewajiban Misalnya disuruh membantu ibu tidak mau Disuruh menyapu halaman tidak mau Disuruh membantu mencuci piring tidak mau Nah ini berarti kita kurang seimbang ya Antara hak dan kewajiban Orang tua tentu akan merasa senang hati Atau tidak keberatan Menunaikan hak anak Memberi uang saku kepada anak Kalau anak itu menurut pada orang tua Ya Itu ya Jadi itulah mengapa Hak dan kewajiban harus seimbang Ya Sebaliknya Orang tua pun juga demikian ya Orang tua tidak boleh menuntut hak terus kepada anak Menuntut kewajiban anak terus ya Anaknya disuruh untuk sudah belajar Dengan tekun ya Sudah membantu Nah tetapi Orang tua Tidak pernah memberikan uang saku Ya Tidak pernah memberikan kasih sayang Kepada orang Kepada anaknya Itu juga kurang seimbang Ya Nanti akibatnya anak akan merasa bersedih Ya Anak akan Nanti lama-kelamaan akan suka membantah orang tua Karena Hak dan kewajiban Di rumah Tidak Dilaksanakan secara seimbang Ya Oke Jawabannya terlalu Panjang ya Kalau yang saya seleskan secara alisan tadi Jadi Intinya adalah Supaya kehidupan berjalan dengan Lancar Ya Oke Lanjut ke soal Nomor 6 Mengapa kewajiban di rumah Perlu dilakukan Ya Ini juga sama Hampir sama dengan nomor 5 tadi Ya Kewajiban di rumah Perlu dilakukan Agar tercipta Keteraturan Di dalam rumah Ya Agar tercipta Ketertiban Di dalam rumah Ya Itu ya Agar tercipta Kehidupan yang Harmonis Yang menyenangkan Di rumah Ya Itu ya Kalau kita tidak pernah Melaksanakan kewajiban kita Tidak mau mencuci piring Tidak mau Menyapu Rumah Ngepel rumah Maka rumah akan kotor Ya Dan suasana di rumah Pasti tidak akan Nyaman Oke Baik Kita sudah selesai ya Untuk soal BBKN Lanjut ke soal Bahasa Indonesia Oke Nomor 7 Kalimat berisi pendapat Yang dikemukakan Untuk dipertimbangkan Disebut dengan titik-titik Apakah A kalimat petunjuk B kalimat saran C kalimat perintah Jawabannya adalah Kalian sudah paham ya Kalimat saran Ya Kalimat saran disebut juga Sebagai kalimat anjuran Ya Itu berisi pendapat Yang dikemukakan Dikemukakan Untuk dipertimbangkan Nah Kalau dipertimbangkan Berarti boleh dilaksanakan Boleh juga Tidak Ya Sekedar pertimbangan Ya Tapi saran-saran itu Biasanya memang Berisi Masukan-masukan yang baik Ya Oke lanjut ke Soal nomor 8 Berikut yang termasuk Kalimat saran Adalah titik-titik Apakah A Buanglah sampah Pada tempatnya B Sebaiknya Rumah selalu bersih Indah dan nyaman C Dilarang Bermain di jalan Jawabannya Adalah yang B Ya Kalimat saran Ini kan berarti Tadi sesuai penjelasan Nomor 7 Kalimat saran ini Berisi Pendapat Untuk dipertimbangkan Sebaiknya rumah Selalu bersih Indah dan nyaman Nah Ciri-ciri kalimat saran itu Ada kata-kata Diawali Atau disertai Dengan kata-kata Sebaiknya Alangkah baiknya Lebih baik Seharusnya Mendingan Mendingan kamu Segera berangkat Sebelum hujan turun Nah itu saran Agar segera berangkat Ya Kalau yang A Buanglah sampah Pada tempatnya Ini merupakan Kalimat Perintah Ya Kalimat Perintah Ciri-cirinya Adalah Untuk melakukan sesuatu Ya Dan diakhiri Dengan Tanda seru Nah ini kalimat Perintah yang A Kalau yang C Itu adalah Kalimat Larangan Ya Kalimat larangan Sesuatu yang Tidak boleh dilakukan Ya Lanjut ke soal nomor 9 Berdoalah sebelum Menyantap makanan Ini menyantap Ini dicetak miring Ya Makna kata Yang bercetak miring Adalah Titik-titik Yang bercetak miring Adalah menyantap Ya Maknanya apakah A menyajikan B memakan C menghabiskan Menyantap makanan Itu berarti Memakan makanan Ya Kalau kita masukkan Ke dalam kalimat Berdoalah sebelum Memakan makanan Atau Berdoalah sebelum makan Ya Lanjut ke soal nomor 10 Kita harus merawat Dan menjaga Perabot Di rumah Makna perabot Adalah Titik-titik Apakah A Kebutuhan rumah tangga B Perlengkapan rumah tangga C Hiasan rumah tangga Oke Perabot itu Adalah Perlengkapan rumah tangga Contohnya Adalah Lemari Ya Meja Kursi Ya Dan sebagainya Ini adalah Perlengkapan yang ada Di rumah tangga kita Di rumah kita Ya Oke lanjut Nomor 11 Buatlah kalimat saran Untuk menjaga Kebersihan Rumah Ya Ini tadi nomor Nomor 8 Sudah ada Contohnya Sebaiknya rumah selalu bersih Indah dan nyaman Ya Kalau kita mau buat Contoh kalimat Yang lain Ya Saran untuk menjaga Kebersihan rumah Adalah misalnya Sebaiknya Kita Selalu Menyapu rumah Kita Ya Walaupun Satu kali sehari Nah Itu Contoh Kalimat saran Untuk selalu Menjaga Kebersihan rumah Ya Atau Contoh yang lain Misalnya Sebaiknya Kita Mengepel Rumah kita Paling tidak Satu minggu sekali Nah Ini juga boleh Ya Kalau tidak bisa Setiap hari Satu minggu sekali Nah Juga boleh Ya Boleh juga Kalimat saran Ditambahi Kata agar Atau sehingga Misalnya Sebaiknya Kita Selalu Menyapu rumah kita Agar Rumah Selalu bersih Atau sehingga Sehingga Penghuni rumah Merasa Nyaman Nah itu Ya Juga boleh Oke Nomor 12 Apa maksud Dari kalimat Saran Yang kamu Tulis tersebut Nah Berarti Maksud Dari kalimat Saran Yang kita Buat Di nomor 11 Tadi Adalah Agar Kita Selalu Menjaga Kebersihan Rumah Ya Oke Lanjut Ya Nomor Selanjutnya Kita sudah Masuk Ke Soal Matematika Nomor 13 Nomor 13 A Plus B Atau A tambah B Sama dengan 600 Maka A Sama dengan titik-titik Dan B Sama dengan titik-titik Ya Apakah A Sama dengan 250 B 250 Yang B A Sama dengan 350 Dan B 150 C A 350 Dan B 250 Oke Untuk mengerjakan Soal nomor 13 Ini Kita tinggal Menjumlahkan A Dan B Dalam setiap opsi Jawabannya Ya Kalau yang A 250 Dan 250 Itu 500 Ya Bukan yang A Berarti jawabannya Karena ini 600 Ya Yang B Opsi jawabannya yang B 350 Dan 150 Ini kalau kita jumlahkan Juga 500 Ya Padahal yang kita cari Adalah 600 Jadi A Dan B Sudah salah Pasti jawabannya Yang C Ya Apakah A 350 Dan B 250 Ya 350 Ditambah 250 Adalah 600 Ya Coba kita Hitung ya 350 Ditambah 250 Ya Oke Kita tambahkan 0 Tambah 0 Sama dengan 0 5 Tambah 5 Sama dengan 0 10 Ya Nyimpan 1 Kita tulis di atas 1 Tambah 3 Sama dengan 4 4 Tambah 2 Sama dengan 6 600 Ya Pas Oke Jadi jawabannya adalah Yang C Kita silang dulu Lanjut ke soal nomor 14 500 Ditambah A Sama dengan 650 Maka A Sama dengan Titik-titik Ya Untuk mengerjakan ini Kita tinggal Mengurangi Ya Mengurangi 650 Kita kurangi Dengan 500 Ya Untuk mendapatkan Nilai A Kita tinggal Kurangkan 650 Kita kurangkan Dengan 500 Ya Oke 650 Dikurangi 500 Dikurangi 500 Ya Seharusnya kita Tidak perlu Menggunakan Orek-orekan Ya Tidak apa-apa Oke 0 Kurangi 0 Sama dengan 0 Ya Karena ini mudah Ya 5 Kurangi 0 Sama dengan 5 6 Kurangi 5 Sama dengan 1 150 Ya Oke Jawabannya adalah Yang B Ya 150 Selanjutnya Soal nomor 15 Denny memiliki 800 Klereng Budi mengambil 450 Klereng Sisa Klereng Denny adalah Di Ya Kita kurangkan Berarti ya Karena diambil Berarti kita kurangkan 800 Kurangi 450 Ya Jawabannya 350 Ya Tapi kita coba Kurangi Kita hitung Kita orek-orek dulu ya 800 Kita kurangi Dengan 450 Oke Kita kurangkan ya 0 kurangi 0 0 ya 0 kurangi 5 Bisa enggak Tidak bisa Maka kita pinjem Dari sini ya Kita pinjem Dari sini Ini kita menjadi Kita pinjem menjadi 7 0 nya ini menjadi 10 Ya 10 kurangi 5 Sama dengan 5 Oke Ini tadi dipinjem Menjadi 7 ya 8 dipinjem Menjadi 7 7 kurangi 4 Sama dengan 3 350 Jawabannya adalah Yang C Ya Sudah 15 soal Kita kerjakan Lanjut ke Halaman berikutnya Nomor 16 Ya Oke Soal nomor 16 A Tambah 330 Sama dengan 725 Maka A Sama dengan Sama ya Caranya ya Untuk mencari nilai A Kita Kurangkan 725 Kita kurangi dengan 330 Berapakah hasilnya Mari kita Hitung ya 725 Dikurangi 330 Ya Kita kurangkan 5 kurangi 0 Sama dengan 5 ya Sekarang 2 kurangi 3 Bisa tidak Tidak bisa ya Karena tidak bisa Kita pinjem Dari nilai Ratusan ini Kita pinjem ya Ini 7 Kita pinjem menjadi 6 Yang 2 ini Karena meminjem menjadi 12 Oke 12 dikurangi 3 Sama dengan berapa Sem 9 Ya Yang Dari teratusannya 7 Dipinjem 1 Menjadi 6 6 dikurangi 3 Sama dengan 3 395 Jadi jawabannya adalah Yang A 395 Oke Kita Silang Jawabannya yang A Selesai Lanjut ke soal nomor 17 Titik-titik tambah 450 Sama dengan 750 Ini juga sama ya Caranya Untuk mencari nilai Yang titik-titik ini Kita kurangkan 750 Dengan 450 Ayo 750 Dikurangi 450 Ya Berapakah hasilnya 0 kurangi 0 Sama dengan 0 5 kurangi 5 Sama dengan 0 7 kurangi 4 Sama dengan 3 300 Ya Jadi nilai Titik-titik Adalah 300 300 Ditambah 450 Sama dengan 750 Oke Selesai Lanjut ke soal nomor 18 Soal cerita Ya Pak Dhani membutuhkan 980 Batu bata Untuk membuat pagar Pak Dhani sudah memiliki Beberapa batu bata Di rumah Dan sebagian lagi Perlu Dibeli Berapa batu bata Yang dimiliki Pak Dhani Dan berapakah Banyaknya batu bata Yang harus dibeli Pak Dhani Pak Dhani Tulislah kemungkinan Yang tepat Ya Oke Kita ingat pada Pembelajaran yang lalu ya Jadi Ada Banyak sekali Kemungkinan Jumlah batu bata Yang sudah dimiliki Oleh Pak Dhani Dan Kemungkinan Batu bata Yang harus Dibeli oleh Pak Dhani Yang jelas Adalah Jumlahnya Pasti Lebih sedikit Atau Lebih kecil Dari 980 Ya Oke Kita ingat rumus A Plus B Sama dengan C Ya Kita ingat rumus itu ya A Itu harus Lebih kecil Dari C Ya Dan B Itu sama dengan C Kurangi A A itu adalah Batu bata Yang sudah ada di rumah B Adalah batu bata Yang harus dibeli Dan C Adalah Jumlah seluruh Batu bata Yang dibutuhkan Untuk membuat pagar Oke Lanjut ya Misalnya A Plus B Sama dengan 980 Ya Maka kita Sepakati dulu Nilai A Nilai A ini Harus lebih kecil Dari C Ya Jadi harus lebih kecil Dari 980 Misalnya Saya Tuliskan A nya 500 Ya Oke Jadi 500 Plus B Sama dengan 980 Ya Jadi kita Mencari nilai B Sama dengan C kurangi A Berarti 980 Dikurangi 500 C kurangi A 980 Dikurangi 500 Berapa Kita tulis disini 980 Dikurangi 500 0 kurangi 0 Sama dengan 0 8 kurangi 0 Sama dengan 8 9 kurangi 5 Sama dengan 4 480 Ya Ini Jadi A nya Sama dengan 500 B nya Sama dengan 480 Ya Kita tulis Kesimpulannya Ya A itu adalah Batu bata Yang Dimiliki Dimiliki oleh Pak Dani Berapa tadi Adalah 500 Ya 500 500 500 buah Ya Kemudian Kesimpulan selanjutnya Adalah Batu bata Yang harus dibeli Batu bata Yang harus dibeli 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 Pak Dani Adalah 480 Oke Ya Kalau Jawabannya beda Boleh pak? Boleh ya Karena ini hanya Kemungkinan Yang Jelas Hasil A Plus B Harus 980 Contoh kemungkinan Yang lain Misalnya adalah A nya Misalnya Kalau tadi 500 dan 480 Misalnya A nya adalah 400 Ya Boleh A nya 400 Kemudian B nya Adalah 580 Ya Ini juga boleh Ya 0 8 9 Yang 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 jelas Hasilnya harus 980 Ya Contoh yang lain Misalnya A nya 300 Ya Berarti B nya berapa? Ya Supaya menjadi 980 Ya B nya berarti Harus 680 Ya Ini Contoh yang lain Ya Kalian bisa menguji Jawaban kalian Dengan cara Menambahkan A plus B Ya Atau jumlah batu-bata Yang sudah Dimiliki oleh Pak Dani Kita tambahkan Dengan jumlah Batu-bata Yang harus Dibeli oleh Pak Dani Kita jumlahkan Bila hasilnya 980 Maka jawaban Kalian Sudah Benar Ya Oke Anak-anak Mudah-mudahan Kalian sudah Paham ya Untuk kemungkinan Penjumlahan ini Kita lanjutkan Ke soal SBDP Soal PJOK Tidak perlu Kita Bahas ya Karena Sudah ada Materi pelajaran PJOK Tersendiri Dari guru Olahraga Oke Nomor 25 Ungkapan rasa sayang Kepada orang tua Melalui lagu Dibawakan dengan Apakah Aryang B Sedih C Lembut Tentu jawabannya adalah Dengan lembut ya Karena Kasih sayang Oke Syair Kasihanilah Ayah dan Ibu Dan ampun kalah dosanya Merupakan Titik-titik Anak Apakah A Perasaan anak B Doa anak C Kasih sayang Anak Ini adalah Kasih anilah Ayah dan Ibu Dan ampun kalah dosanya Ini adalah Doa seorang Anak ya Ampun kalah dosanya Ini seorang anak Berdoa kepada Tuhan yang Maha Penyayang ya Untuk Mengampuni Dosa-dosa Ayah ibunya Sekaligus Untuk Menyayangi Ayah dan Ibu Ya Kalau di dalam Agama Islam Itu kan kita Ada doa ya Ya Allah ya Tuhanku Ambulilah aku Dan Kedua orang tuaku Serta Sayangilah mereka Sebagaimana Mereka Menyayangi aku Sewaktu Kecilku Ya Oke Lanjut ke soal nomor 27 Lagu doa Seorang anak Mengajak kita Untuk titik-titik Apakah A Meminta hak Kepada orang tua B Melakukan kewajiban Terhadap orang tua Atau C Menyayangi orang tua Lagu doa seorang anak Itu mengajak kita Untuk selalu Menyayangi orang tua Ya Selalu hormat Kepada orang tua Dan mendoakan orang tua Oke Selanjutnya Nomor 28 Lagu doa seorang anak Dinyanyikan dengan Tempo Titik-titik Apakah A Lambat B Sedang C Cepat Ya Temponya itu Adalah sedang ya Untuk lagu doa seorang anak Selanjutnya Untuk nomor 29 Dengan irama Yang bagaimana Lagu pergi belajar Dinyanyikan Oke Lagu pergi belajar Itu Diciptakan oleh Ibu Sud Itu Iramanya Kalau temponya Tadi Tempo itu Bisa lambat Sedang Atau cepat Kalau irama itu Irama Lagu pergi belajar Itu iramanya Riang 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 gembira Atau dengan Semangat Begitu ya Iramanya itu Riang Gembira Riang gembira Semangat Begitu Nah Ada pun Isi Dari lagu Pergi belajar Nomor 30 Apakah isi dari lagu Pergi belajar Isi dari Lagu pergi belajar Adalah Ini Percakapan Sebenarnya Percakapan Atau pamitnya Seorang anak Kepada orang tua Untuk pergi ke Sekolah Dan orang tua Itu Ketika dipamiti Oleh anak Yang akan pergi Ke sekolah Itu Orang tua Memberikan Nasihat Kepada anak Agar Agar Semangat Dalam belajar Dan rajinlah Selalu Sehingga Mendapatkan Ilmu Hormati gurumu Sayangi Temanmu Jadi Lagu pergi Isi lagu Pergi belajar Itu anak Pamitan Kepada orang tua Dan orang tua Menasihati Anak Supaya Selalu Semangat Ya Rajin Selalu Dan menghormati Guru Serta Menyayangi Teman Ketika Belajar Di Sekolah Ya Itu Isi dari Lagu Pergi Belajar Oh Ibu Dan Ayah Selamat Pagi Kupergi Belajar Sampaikan Nanti Nah Ini Anak Pamitan Ya Kemudian Jawaban Dari orang Tumanya Adalah Selamat Belajar Penuh Semangat Nah Ini Supaya Anak Supaya Semangat Rajinlah Selalu Tentu Kau Dapat Ini Supaya Rajin Belajar Tentu Kau Dapat Mendapatkan Apa Mendapatkan Ilmu Ya Hormati Kurumu Sayangi Teman Nah Itu Anak Dinasehati Atau Diperintahkan Oleh Orang Tua Supaya Hormati Gurumu Dan Sayangi Teman Hormat pada Guru Dan Menyayangi Teman Itulah Tandanya Kau Murid Budiman Nah Itulah Tandanya Engkau Murid Yang Budiman Engkau Murid Yang Berakhlak Mulia Gitu Ya Baik Anak Anak Itulah Isi Laku Dari Pergi Belajar Nah Dengan Demikian Kita Sudah Selesai Membahas Soal Evaluasi Subtema Satu Atau Soal Evaluasi Kewajiban Dan Hakku Di Rumah Ya Oke Mudah Mudahan Bisa Dipahami Ya Mudah Mudahan Juga Bermanfaat Pembahasan Ini Silahkan Kalian Cocokkan Dengan Hasil Pekerjaan Kalian Ada Berapa Yang Yang Salah Mungkin Ada Jawabannya Masih Belum Tepat Atau Bila Ada Jawabannya Masih Ragu Ragu Silahkan Sampaikan Kepada Pak Guru Wali Kelas Masing Masing Ya Oke Mungkin Itu Dulu Perjumpaan Kita Pada Kesempatan Ini Sampai Jumpa Pada Video Pembahasan Atau Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Kita Akhiri Jangan Lupa Berdoa Setelah Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran